Asangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berencana hadir dalam sidang putusan sengketa pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK, yang bakal digelar pada 22 April 2024 mendatang. Hal itu disampaikan oleh Anies Baswedan usai hadiri halal-bihalal di rumah Cak Imin yang berada di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Sabtu, 20 April 2024. Kami rencanakan hadir, singkat Anies. Itu banyak pihak yang menyatakan ini dari saat ini, sesuatu yang pernah terjadi di sebelumnya, dan ini menegaskan bahwa untuk sedang persimpangan jatuh, apakah kita akan berada di sekolah-sekolah, bagaimana proses pemilu itu menjadi pres, serba di hati, serba di pengaruhi, dan dikendalikan oleh kebuatan pengaruhi. Atau kita akan meneruskan yang selama ini sudah ada. Bagaimana proses pemilu itu menjadi pres, sebenarnya adalah cerminan gendara itu, dan cerminan dikendalikan pemegang kebenaran itu, mengkoreksikan penyimpangan masif, mahal. Tapi membiarkannya, jauh lebih mahal lagi, jauh lagi. Penyimpangan masif, itu mahal. Tapi membiarkannya, jauh lebih mahal lagi. Karena itu, kami percaya secara adil di Majlis Mahkamah Konstitusi menyajari benar untuk persimpangan jalan ini, dan kami yakin bahwa mereka akan mengambil perusahaan yang berani, mengambil perusahaan berdasar dan hati yang berani, dan untuk menyelamatkan praktek konstitusi, praktek rewinterasi di Indonesia. Makanis tabir.